Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah, rencana baru Angkatan Laut Malaysia Akhir-akhir ini media Indonesia ya Brand ingin garis bawahnya, heboh terkait Malaysia Karena di Malaysia saat ini terjadi event Event pameran alutsista Jadi wajar jika media Indonesia mengangkat berita-berita Malaysia Bukan masalah lain-lain seperti itu Nah, rencana baru Angkatan Laut Malaysia TLDM Hendak mengaku sisi 3 kapal LMS BATS kedua di tahun 2022 ini Jadi usut punya usut Meskipun senjatanya sangat minim Tapi negeri jiran Malaysia tetap akan memboyong 3 kapal LMS dari Cina Nah, usut punya usut Angkatan Laut Malaysia Berencana untuk melakukan pengadaan 3 kapal Maisil Litoral atau LMS lagi Di bawah program pengadaan LMS BATS kedua Hal ini dilakukan mengingat Angkatan Laut Malaysia Untuk menambah 4 kapal LMS yang telah diakusisi sejauh ini Komandan RMN Laksamanatan Sri Muhammad Reza Muhammad Shani Turut memberikan keterangan soal rencana akusisi LMS tersebut Jadi ini bukan isapan jempol belaka yang akan menambah 2-3 kapal di BATS kedua Nah, dia mengatakan bahwa pengadaan kapal LMS tambahan ini Tengah dikerjakan oleh Angkatan Laut Malaysia dan Menteri Pertahanan Senior Alokasi pengadaan kapal LMS BATS kedua Sedang dikerjakan oleh RMN dan Menteri Pertahanan Senior Datuk Istri Hishamuddin Tun Hussein Jelasnya dikutip dari Defense Security Asia Kalau seperti yang beredar di Supri kemarin Yang menyebutkan memang ada tambahan kapal dari Cina Ya, ya ini Nah, usut punya usut Selama ini di lever LRMN Kami sudah membuka proposal paper ke beberapa negara Antara lain Cina, Belanda, dan Turki Dan kami sudah menyeleksi beberapa proposal Kalau TLDM sudah dapat anggaran Maka kita akan memilih perusahaan mana Yang berhasil membangun LMS tersebut Nah, Bapak Muhammad Reza Selaku Ketua Kepala Panglima Angkatan Laut Malaysia Mengatakan akusisi kapal LMS Gelombang kedua ini direncanakan untuk menggantikan aset TLDM Yang sudah tua dan yang sudah usang Nah, bagaimana menurut kalian Terkait TLDM akan mengakusisi 3 kapal LMS Base kedua Di tahun 2022 ini Silahkan jerut-jerut di kolom komentar Nah, TLDM dikatakan berencana untuk mengakusisi Hingga 8 kapal LMS Base kedua tahun ini Dengan konstruksi yang akan dilaksanakan secara bertahap Di bawah rencana Malaysia ke-12 tahun 2021-2025 Seperti dikutip dari Defense Security Asia Sebelumnya diketahui bahwa 4 buah kapal LMS Base 1 Kelas Keres yang dibina di China Hasil kerjasama di antara Firma dan China Siebelding and Offshore Corporation 4 kapal LMS milik Tentara Laut di Raja Malaysia Yakni ada KD Sundang Yang telah ditugaskan pada 5 Maret tahun lalu Ada KD Badik Yang ditugaskan pada tanggal 20 Oktober Ada KD Keris yang ditugaskan pada tanggal 15 April tahun 2019 Dan KD Rencong yang ditugaskan baru saja Yakni di Januari tahun 2022 ini Tulis dari Defense Security Asia Plan Nah, akusisi 8 kapal LMS Second Base Dalam 12 tahun Malaysia Plan 2001-2025 Tentu akan meningkatkan kapabilitas angkatan laut Malaysia Terutama dalam menjaga kedaulatan perairan negara Khususnya di Laut Cina Selatan Yang menghadapi serbuan Coast Guard-Cos Guard Cina Jelas Defense Security Asia Brand Ada harapan bahwa kapal LMS Bat-2 TLDM Akan lebih kuat dalam hal sistem dan persenjataan mereka Daripada 4 kapal LMS Bat-1 Yang dibeli dari Rodal Dongfeng Kaleng-Kaleng China Yang beratnya hanya sekitar 700 ton saja Dengan persenjataan yang sangat minim Bisa kalian bayangkan KD Rencong, KD Badik itu Bobotnya hanya 700 ton Kalau kena ombak bisa jebol, Ren Kalau kena ombak dengan bobot segitu Bisa tergoling karena sangat-sangat kecil kapalnya Langkahnya di Bat-2 ini Malaysia pengen yang lebih besar, lebih berotot gitu lah Cita-citanya untuk pembelian kapalnya Ukuran kapal LMS Bat-2 ini juga diharapkan lebih besar dan lebih berat Sehingga lebih stabil saat berada di lautan Selain dapat beroperasi lebih jauh dari pangkalan, Ren Seperti itu Nah, Ren itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut inti perencana baru Angkatan Laut Malaysia Tidak mengakusi si tiga kapal LMS Bat-2 di tahun 2022 Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini, Ren? Silahkan crot, becrot di kolom komentar Nah, Ren, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye